Halo semuanya kembali lagi di channel Drika dan hari ini kita akan membahas untuk update dari Seven Deadly Sins ya karena hari ini kita collab ya global itu collab dengan salah satu series terutama ya di luar sana yaitu Stranger Things mungkin teman-teman semua yang udah penonton juga mungkin HP tapi yang enggak tahu ya 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 enggak tahu oke untuk benernya kita bisa mendapatkan empat biji karakter ya eh dan yang unik di sini adalah kalau kalian dapetin di antara empat mereka ya kalian langsung dapat langsung you are itu ya gila ini enggak perlu ngeupgrade ke yukar lagi langsung dapat ukurlah 80 bintang 5 ke gila sini ya Aduh Oke by the way semuanya ini empat-empatnya ini adalah human ya tapi human kita akan bahas pertama adalah Eleven atributnya adalah speed ya untuk skill pertamanya hadap Psychokinesis ia bisa ngeflip powerstrike nya mana dia bisa menambah damagenya tergantung dari jumlah resistance musuh ya oke maksimal sampai 478% jadi kalau kalian mbak damage ke tanker ya yang punya resisten yang tinggi yaitu makin tinggi juga damagenya kedua ini ada psychic wave gimana dia bisa ngeinflip wave damage ya yang mana bisa menambah 4% setiap enemy yang ada di battle ya jadi makin ya kalau awal-awal mungkin sakit ya ini karena kan musuhnya penuh ya 4 biji ya 4 3 4 biji lagu atau nih yang ada di battle atau yang ada termasuk subnya gua enggak tahu ya kalau sampai sama-sama sabnya berarti ya maksimal bisa 16% tambahan damage nya sakit sih belum lagi kalau kalian level 3 ya tentang 3 ini yang gold ini 12% penambahannya setiap musuhnya gila sih gila-gila ya waduh ini langsung di upgrade ke level 23 ya udah sakit banget sih ini karena maksimal tuh 40% nambah 12% setiap musuh yang ada di battle luar biasa oke ultinya ada psychic pressure namanya bisa nge-free damage sebesar 510% ke single target dan nge-restore HP dari semua temen kalian sebanyak 40% dari dimensi di deal ya oke bagus sih bagus banget sini ya oke uniknya ini agak bermasalah uniknya ya eh dia bisa meningkatkan damage dari si siapa si eleven ini sebanyak berapa nih 40% ya 40% ya tapi dia bisa mengurangi HPnya dia sendiri sebagai konsekuensinya sebanyak 10% untuk setiap skillan dia pakai ya 10% tuh lumayan gede ya Jadi kalau kalian pakai tiga kartu ya tiga skill ya berarti berkurang 30% ya ini life still sih lumayan cuman kalau kalian terpaksa memakai ini ya ya kalian mau nge-mau harus memakai atribut life still ya buat nambah life stillnya kalau enggak gitu wah berat main ini berat-beratnya berat banget apalagi dia tipe speed ya kalaupun kalian enggak enggak mau full life still ya kalian harus punya satu tim healer satu healer di tim kalian ya buat nge-backup dia ya si eleven ini bagus sebenarnya bagus banget karena ini bakal sakit banget lihat ini ya lalu ada Jim Hopper ya Jim Hopper ini isi polisi ya atributnya adalah merah skill pertama ada aim shot dia bisa nge-deal timnya 100% ke single target dan nge-deplete 1 ultimate move gauge ya Oke jadi tanpa harus nge-upgrade kalian bisa nge-deplete ultimate move gauge yang musuh gitu skill kedua ada juga kick and shot cuman bisa nge-inflict damage equal to 200% damage ke single target nggak ada apa-apa tapi di akhirnya kedua ya di silver atau di gold dia bisa nge-stune ya nge-stune nya maksimal sampai dua turn itu sih lumayan tapi ini bisa kecil ya cuma 250% ya itu lalu untuk ultinya ada maksimal macho chief voice ini bisa nge-implict big point damage ya yang mana kalau kalian nge-damage ke musuh yang punya debuff yang di-debuff ya itu akan bertambah seperti 3x 4 sakit sih ya itu demagenya sebesar 385% damage ke single target ya kalau yang ke debuff berarti sekitar 1000% seperti itu ya harus harus di-debuff dulu teman-teman ya jadi kalian harus punya debuff di tim kalian nah tapi ini uniknya juga lumayan bantu banget ya jadi at the beginning of the allies turn jadi setiap awal mulai turn dia akan nge-apply direct hit ke dua enemy dua musuh kalian selama satu turn nah direct hit ini yang musuhnya punya direct hit ini akan menerima damage lebih besar sebanyak 40% ya itu sih sakit ya itu dan ditambah lagi dia bisa mendapatkan debuff poison selama satu turn kalau di attack oleh collab hero jadi ya empat orang ini tapi gua enggak tahu nih ya direct hit ini yang menambah dimensinya itu juga akan berlaku ke collab hero atau bisa ke semuanya ya kalau ke semuanya sih bagus banget ya bagus banget nih langsung di awal turn kalian dapat dua debuff kalau kalian nyerang mereka ya waduh langsung ya 4% damage tambahan kembali kalau nyerang adalah 11 waduh sakit banget itu ya sakit banget parah Oke yang ketiga ini ada si Mike Wheeler Oke atributnya juga merah ya skill pertama ada light slash gimana dia bisa nge-inflite damage sebesar 250 persen ke single target di up di silver dia bisa nge-infect ya selama satu turn bisa menahan atau nge-restrict untuk recovery related stats Oke itu si Mike anus keduanya shield smash gimana dia bisa nge-inflite damage 240 persen ke single target dan di upgrade-nya dua silver atau 3 gold dia bisa nge-fill ultimate move gauge ya semangin satu orb oke lah oke oke ini cukup bantu juga sih ya ulti ultinya ada holy sword gimana bisa nge-cancel buff dan stance dari satu musuh saja nge-inflite damage besar 460 persen dan nge-stune selama satu turn oke hmm gua kurang suka sih kalau yang kayak gini ya ultinya gini uniknya jadi kalau misalkan hero itu nge-inflite damage ke musuh dengan menggunakan single target attack ya dia akan memberikan debuff rupa pengurangan attack related stats sebanyak 30% yang kita tahu semuanya mereka ini ya skill-skillnya si Mike ini single target semua jadi otomatis undiknya pastinya lah iya pastinya lah ya bahkan ultinya juga single target jadi senyalanya ya 30 persen pengurangan untuk attack related stats ya Oke lah mana merah warna merah jadi akan sangat berguna banget kalau kalian lawan warna hijau warna hijau yang damage nya tinggi juga enggak begitu banyak ya jadi em ya enggak tahulah oke yang terakhir nih ada si will briars ya atributnya HP oke Oh skill pertama ada fireball inflict damage ditambah dengan mengaplikan Ultimate Move Gauge untuk keisi selama 1 turn oke 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 maksimal di macam 450 persen ya single target by the way dan dia maksimal sampai 2 turn untuk ngeprevent untuk mencegah Ultimate Move Gauge musuh keisi ya skill 2 ada blizzard brain ini bisa dianggap full damage sebesar 100% semua musuh wow semua musuh oke jadi full damage ini adalah dia akan menambah sebanyak 0,8% damage tambahan setiap persen dari remaining HP jadi setiap persen darah yang tersisa jadi kalau di awal-awal game ya kalian damage otomatis itu kan 100% 100% berarti tambahannya adalah 80% ya berarti maksimal 180% seperti itu ya oke ini nggak meningkat sih sayangnya flow damage nya tetap 0,8% ada tambahan untuk all enemy nya kalau level 3 ya berarti eh 330% ya gitu oke untuk ultinya inflict inflict shiver damage sebesar 420% ke AOE ya Oh dia mainnya AOE ya kecuali skill satunya sih unique oke jadi kalau misalkan salah satu teman kalian itu darahnya berkurang kurang dari 50% oleh karena damage dari musuh ya si musuh itu akan mendapatkan pengurangan stat sebesar 20% dan ultimate move gate nya itu akan ke-sealed ya jadi nggak bisa keisi ya nggak bisa keisi dan dia akan me-apply satu super power ini maksudnya mungkin ke temen kita kali ya yang mendapatkan immunity sebanyak selama satu turn ya oke 50% ini akan bagus ya kalau misalkan emang itu hmm apa ya gimana ya misalkan damage nya masih hape nya masih 40% tapi masih kepake immunity ya gue ngerasa nggak nggak begitu kepake banget ya kecuali ya kalau misalkan dia kena attack nya the one yang langsung luar biasa sakit kayak gitu ya ya itu akan berguna banget sih ya ini mereka berempat bagus sih bagus tapi menurut gue yang paling bagus ya Eleven tapi dengan catatan ya dengan catatan sekarang kalian punya backup healer healer atau kalian bisa meningkatkan lifesteal stat sekalian itu baru bagus sih Eleven kalau tanpa kayak gitu susah susah banget itu ya oke kita akan coba untuk gacha ya oke oke kita coba ya kita pakai tiket ya kan baik-baiknya ada tiketnya jadi kalau kalian nggak pengen-pengen banget ya jangan pakai diamond ya kalau gua kan ya nggak begitu pengen banget lah sebenarnya maaf ya kita habisin aja tiketnya oke nih ini lebih baik-baiknya ini lebih baik-baiknya ah multi ya nggak mungkin ya terlalu baik kalau dikasih tiket multi tiket tidak dapat kita kayaknya nggak mungkin sih Oh ya yang dikasih gratis adalah jim hopper ya yang merah itu ya zomong oke emang nggak pengen sebenarnya gua nggak nggak begitu pengen ya karena eh ya titim gue juga nggak masuk itu mungkin cuma buat TV aja mungkin sih jadi buat teman-teman semua yang terutama yang nonton Stranger Things dan keregila-keregila Stranger Things mungkin akan gacha disini ya silahkan bagus sih bagus oke jadi semoga yang mau gacha beruntung ya sampai jumpa di next video dan bye-bye